KAMU KUNCIKAN Kok kamu tanya aku Nini, kan kamu yang terakhir masuk tadi Aku terakhir masuk Iya Nini, kamu tadi kan beli siomai depan rumah Oh iya ya, lupa aku, maaf-maaf Rana Terus udah kamu kunci kan? Tadi tangan kananku pegang siomainya, terus tangan kiriku pegang uang kembalian Jadi... Belum aku kunci dong pintunya Aduh, gimana ini Rana? Aduh, dari dapur suaranya, jadi merinding aku Nini, jangan gitu, aku ikutan merinding juga Satu orang takut, ditambah satu orang takut Sama dengan dua orang kakun Itu kan si orang gila di TV Iya Nini, aku harap dia nggak nyakitin kita ya Wah, dia lihat kita Rana Oh hai, maaf ya bikin berisik malem-malem Tadi aku lihat adik kembarku masuk di sini Terus aku lapar Dan untungnya ada makanan gratis di sini Apa? Gratis katanya Nah, terus dimana adikmu sekarang? Nggak tahu tuh Aku tinggal makan, mereka lari lagi Ada yang datang lagi nih Jangan-jangan pocong Nenek, kamu jaga kakak ini ya Aku yang cek siapa yang datang malem-malem di rumah kita Aduh, Rana, takut aku Pokoknya kasih dia makan terus Biar nggak liatin kamu Kalau aku digigit ntar, aku ketularan Kan dia bukan zombie, Nenek Takut nular gilanya entar Udah ah, kasian tamunya nunggu tuh Yaudah, sana cepetan Maaf cu, mengganggu malem-malem Nggak apa-apa Nenek, emang ada apa ya Nek? Panggil saja saya Opa cu Oh iya, Opa Opa, mau cari cucu Opa Tadi dia masuk rumah sini Opa takut ngerepotin yang punya ini rumah Aduh, ini siapa yang bisa dipercaya Emang cucunya Opa ciri-cirinya gimana? Sabar ya Opa Dia kabur dari rumah sakit jiwa Katanya dia pengen cari adik kembarnya Aduh, jadi yang di dalam itu cucunya Silahkan masuk, cucu Opa ada di dalam kok Nih, dengan berat hati Aku kasihkan coklat Silver King terakhirku ke kamu Demi keamanan nyawaku Rosu Opa Opa, aku dikasih coklat Aku nggak nyuri makanan kok Mereka baik, aku udah beberapa kali makan di sini Yuk, Opa juga ikutan makan Tinggal ambil aja kok Tinggal ambil aja katanya Rosu Yuk kita pulang Adik-adikmu menunggu Oh ya? Oke deh, kita pulang sekarang Opa Emang beneran punya adik kembar ya? Nggak ada Selamat pagi pemirsa Kembali lagi dengan saya Zubaida di Kabar Kabur Berita pagi ini adalah kejadian yang sedang viral Yaitu tentang pasien dari rumah sakit jiwa yang sempat dua kali kabur meluluh Tapi pemirsa tenang saja Karena tengah malam tadi orang gila tersebut sudah diamankan di rumah sakit jiwa Pihak keluarga sendirilah yang menemukan orang gila tersebut Bila Anda menemukan orang gila di sekitar daerah Anda Cepat hubungi rumah sakit jiwa sebelum menyebabkan kekacauan Akhirnya kita aman juga ya Rina Iya Nini, syukurlah Ayo kita berangkat sekarang Ayo Oh gitu Berarti yang habisin makanan zu Bukan hantu bocah kembar botak ya Tapi malah si kakak itu Iya betul Terus dia ternyata cuma mengadak-adak lho Aslinya nggak punya adik kembar Neneknya sendiri yang cerita Eh kok neneknya Oh pahnya Eh tapi sama aja deh BTW Yuka mana ya kok belum datang Aduh aku telat nih Tumben bingit kamu Gara-gara tadi malam aku masih di supermarket buat nata jualan Habis tuh dari luar supermarket ada suara dua anak kecil ketawa-ketawa Pas aku intip ternyata ada bayangan si bocah kembar botak Serius? Serius serius nenek? Aku jadi nggak berani pulang Aku tidur di supermarket deh Jadi paginya aku harus pulang dulu ke rumah buat mandi sama ambil seragam Jadi tuh hantu baja kembar botak beneran ada Berarti kak Rosie kak gila dong Mana sih yang bener lama-lama aku nih yang gila Aaaaaah Aaaaaah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa